Pernah ada kisah terjadi di Afganistan Seorang ini tahun 90-an dulu ya Awal jihad besar disana memang melawan Rusia Itu kisah nyata Ada seorang mujahid lagi jalan Malam hari biasanya kalau lagi jalan di perjalanan peperangan itu Kita cuma disuruh lihat pundak teman Atau ke arah kakinya gitu kan Nggak lihat kiri kanan supaya memang tidak hilang jejak Sedikit kita menoleh biasanya kalau di hutan itu kesasar Subhanallah dengan hikmah Allah mujahid ini kesasar Dia pas terang keluar Dia tiba-tiba ada di markasnya orang Rusia Sendirian ditawan langsung ditangkap Tahu ini muslim Umumnya muslim punya ciri khas Ada jenggotnya Mungkin dahinya hitam ditangkap Lalu kata pemimpin Rusianya nih Ini memang mereka kejam Kalau membunuh-membunuh dengan luar biasa Dia bilang sebelum saya bunuh kau Kata si pemimpinan Rusia ini Sebelum saya bunuh kamu hai muslim Saya mau tanya Bagaimana caranya Kalian mengalahkan tank-tank kami Sementara peluru kalian Pelurunya waktu itu cuma pelurunya Senjata namanya clashing cop Clashing cop ini senjatanya orang Rusia Waktu itu dianggap yang paling canggih Kecil Itu mungkin cuma bisa menembus orang Kalau tank nggak bakal tembus lah Tapi kenapa bisa dengan peluru clashing cop itu Lalu hancur tank-tank kami Si muslim ini ditantang ya Saya akan bunuh kamu sekarang Nggak bisa kamu lepas Ya dan orang-orang Rusia ini terkenal Kalau membunuh dia membakar Dia memotong Mau yang kejam-kejam gitu kan Supaya memang orang-orang muslim ini takut gitu Apa yang terjadi? Si mujahid ini ambil belajaran Dia bilang Sambil tersenyum Dia bilang Jangankan peluru-peluru kami Diambil tanah Ini pasir Kalau saya lempar di tank kamu terbakar Itu Jadi dia balik nantang Gitu kan Si pimpinan Rusia bilang ini Mana coba buktinya Dia bilang baik Kamu mau saya buktiin Baik Tapi izinkan saya sholat dulu dua rakat Kata si pimpinan Rusia Sholat sepesukam Sholat dia dua rakat Ini si mujahid ini berdoa begini Dia cerita tentang pengalaman dia Dia bilang Saya bilang Ya Allah Engkau sangat mengetahui Tanah itu gak mungkin membakar tank mereka Gitu kan Aku pun tahu itu ya Allah Tapi tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah Buktikan kebesaranmu kepada musuh-musuhmu ini Salah saya salam Diambil pasir Dilempar ke tanknya terbakar Gitu kan Dan luar biasanya pada saat terbakar Apinya itu seperti loncat ke tank yang sebelah Terus terbakar tank-tanknya sampai 10 Gitu kan Satu pasir dilempar Maka orang Rusia ini bilang apa Berhenti-berhenti Habis tanknya saya Dia suruh berhenti gitu Ya subhanallah Akhirnya si pimpinan Rusia ini Karena keberaniannya mujahid ini Bayangkan orang kalau berani Di jalan Allah SWT Apa yang dia bilang Pergilah kamu dari sini Saya gak jadi bunuh Dia takut kalau dia mau bunuh terus Gak jadi gak bisa dibunuh gitu kan Si mujahid ini pulang Lalu cerita kepada teman-temannya gitu kan Kadang-kadang orang Kalau menggunakan iman Itu tidak bisa Tidak bisa dijangkau dengan akal gitu kan Seperti itu yang terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya